Sekretaris Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, Rendiana Awangka, menggelar reses di Kawasan Arjamanik atau Daerah Pemilihan 4 Kota Bandung, Senin Malam. Dalam reses periode kedua tahun 2018 tersebut, Rendiana Awangka memaparkan sejumlah sirkinerjanya setelah mau menjabat sebagai anggota DPR di Kota Bandung sejak tahun 2014 kepada masyarakat di daerah pemilihannya. Di hadapan ratusan masyarakat daerah pemilihan 4 Kota Bandung, Sekretaris Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangka, menggelar reses periode kedua tahun 2018 di Kawasan Sindanglaya, Arcamani, Kota Bandung, Senin Malam. Dalam reses sekali ini, pria yang akrab di Sapa Kang Awang ini memaparkan sejumlah hasil kinerjanya selama menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sejak tahun 2014. Telah banyak program pemerintah Kota Bandung yang dinilai sangat pro-rakyat sebagai dorongan pihak DPRD diantaranya program penataan tempat ibadah dalam gedung, perbaikan infrastruktur, hingga pendidikan bagi masyarakat. Tak hanya itu, program pribadi Kang Awang pun turut dilaporkan dalam reses ini diantaranya mengadvokasi masyarakat yang ijazah sekolahnya ditahan hingga penyediaan fasilitas kesehatan gratis bagi masyarakat. Karena reses di tahun 2018, sebelum memasuki tahun politik, ini merupakan bentuk pertanggung jawaban saya terhadap masyarakat bagaimana kemudian saya melaporkan kinerjanya selama 4 tahun kebelakang seperti apa, supaya masyarakat lebih mengetahui apa saja kerja wakilnya, kerja anggota Dewan yang sudah mewakili mereka selama 4 tahun di pemerintahan. Jadi, ada program-program apa ini? Jadi, memang program pertama kita sampaikan dibagi dua, ada program yang menyangkut dengan tupoksi saya sebagai angkat DPRD, baik itu budgeting, controlling, legislasi, dan saya jelaskan juga program-program pribadi saya selama 4 tahun ini, yang insya Allah setelah saya data ternyata masih banyak ya ternyata PR yang perlu saya kerjakan dan perlu saya tuntaskan. Dengan reses ini, berbagai masukan serta keluhan masyarakat pun dapat diserap untuk ditindaklanjuti DPRD Kota Bandung Diharapkan masyarakat Kota Bandung khususnya Dapil 4 dapat merasakan hasil kinerjanya sebagai wakil rakyat selama 4 tahun belakangan Yuwana Kurniawan, Bandung TV